hai oke teman-teman selamat pagi gimana kabarnya semoga semuanya sehat ya Oke untuk kali ini saya mau berbagi cara bagaimana melakukan auto-admit ya di setelah di Google meeting ini untuk menghemat waktu ya teman-teman karena kalau kita jadi hostnya kalau kita pakai cara biasa atau standar kita harus admit anggota satu persatu jadi agak repot kalau mau kita tinggal-tinggal seperti itu Nah untuk caranya pertama kita klik setting ya dari sini kita klik setting kemudian kita pilih extension Hai setelah itu kita cari kita masukkan kata kunci auto-admit oke ini muncul ya Oh maaf ini kita kita lihat dulu ya extension-nya kemudian di bagian kita klik Chrome webstore setelah itu kita masukkan kata kunci auto-admit Hai oke di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita pilih ya tergantung kecocokannya kalau saya sendiri sudah pernah mencoba beberapa ini tapi kurang support ya Coba kita pilih yang lain Hai ketika saya coba yang di bagian ini mungkin laptopnya atau apanya yang kurang sesuai jadi kurang bisa digunakan kalau yang tiga di atas ini jadi untuk yang pernah dan sukses saya gunakan itu yang Hai bentar saya carikan ya teman-teman ada banyak pilihan di sini ini ya kalau yang sukses saya pakai kayaknya yang ini ya Oke kita tambahkan ke Chrome app extension Oke sudah proses download selanjutnya kita klik add form yang ada di sini lalu ini sudah muncul ya di sini kita pin saja supaya muncul ini sudah ada di sini ya sudah kita kita pin selanjutnya kita langsung bisa pakai ya teman-teman kita kembali ke Google Meet lalu ini ada Hai nah ini tinggal di klik auto-admit nanti akan otomatis yang bergabung akan masuk ke sini ya seperti itu kalau saya sudah sukses pakai ini ini kalau dibuktikan harus nih ya nanti saya nanti saya lanjutkan ya videonya terima kasih yang pasti ini saya yakin sudah bisa dipakai semoga bermanfaat saya akhiri video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sepakara